Orang lagi mikirin jeniper, ya ini dipaksa ngomong ngopi Udah, enggak mau buruk Kamu lagi orang nggak mau ngopi, dipaksa ngopi Apa sih? Doi! Lama bener sih nyucinya, Doi! Doi! Iya, Ceng Lama bener nyucinya Enakan nyuci di kali, airnya banyak, ngalir terus Cuciannya juga kalo dibelas bisa sampe bersih, Ceng Disini kan juga airnya banyak, Doi! Iya, tapi pake pompa air, Ceng Kalo dinyalain kelamaan, bayar listriknya mahal Kesian banget sih Assalamualaikum Eh, Waalaikumsalam, Ceng Yoyo Mau kasih kabar kalo tahun ini yang dapet jutinya cuma si Esi Cuman si Esi doi, Esi istrinya si Akum Kan barusan Ceng Yoyo ngomong, eh Ceng ya? Iya cuma Esi, Kang Kang Dadang, Sini 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 Kalo gitu saya permisi ya, kan? Iya, iya, makasih ya, Ceng Waalaikumsalam Waalaikumsalam Eh, Doi Iya, Kang Dadang Jendepor gimana ya? Jangan sedih Hadapin semuanya dengan senyuman Saya permisi doa ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mama itu tidak jadi pulang, soalnya belum dapat izin Mama jahat, Debbie kan kangen sama Mama, Debbie kan mau Mama pulang, Mama jahat, Debbie mau Mama pulang Papa juga kangen Deb Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah buka warungnya, Cik? Udah, Kang Aceh, panggil aja Untin Cik, eh Untin Kang Aceh mau kopi? Iya, boleh kopi Mantep Iya, Kang Apalagi airnya baru mendidih Iya Enak, mantep kalo airnya mendidih Cuti Mama gak di-approve Mama gak jadi pulang, sayang Mama 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 Kamu ganti baju, ikut Bapak belanja. Emang mau belanja apaan? Banyak, belanja sepre, sarung bantal, sarung guling. Ini kordennya kan juga harus diganti, sudah kusam. Masa belanjanya begituan, Bapak aja yang berangkat ya. Sudah menulis apa? Ini, daftar oleh-oleh yang mau Firdy minta sama Ibu. Itu bisa diteruskan nanti, ayo. Enggak mau, Bapak aja yang berangkat ya. Bapak ke pasar belanja. Saya beli di rumah, Bapak-benah. Beneran, suar. Saya beli di rumah, Bapak-benah. Ya sudah, Bapak berangkat. Kalau kamu ke dalam, pintunya dikunci ya, Neng? Iya. Kasian saya sama Jennifer, Cek. Ulang tahunnya nggak jadi dirayain, gara-gara longsor. Sekarang mamahnya nggak jadi pulang karena nggak dapet cuti. Tidak. 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 Apaan sih, Doi? Itu kopinya udah jadi. Diminum aja. Katanya masih sedih. Yang saya udah bilang, saya lagi sedih. Saya nggak mau ngopi. Dipaksa ngopi. Ya dicobain dulu minum kopi. Enggak, yaudah. Saya pulang aja. Eh, Doi. Kopi diminum sama nggak diminum harus dibayar. Bayar dulu. Tin, dicatat dulu ya. Nanti tanggal 20 saya bayar. Iya. Eh, 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 eh. Itu punya siapa? Punya siapa itu? Lagi sedih lo nggak berasa, Ceng. Iya, kalau punya orang sih nggak berasa emang. Beli transferan ya, tanggal 20. Kesian banget sih. Bagi istri, ya. Oh, beli transferan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Biasa beli salam kok, Ceng? Iya. Eh, Ceng. Ini mau nganterin barang-barang kesenam ya. Oh. Tapi anti pecah kan, Mang? Ya iya. Asal jangan dipukulin kepikulan saya aja. Ini satu lagi, Teh. Iya. Sebentar ya, Mang. Iya, Ceng. Iya, Ceng. Eh, eh. Ah, tiap hari nanyainlah. Mantap pecah doi, ah. Ini, Mang? Iya. Belat, Ceng. Makasih, Mang. Ayo, sama-sama. Bang. Tin, ini Bekasi Idoi. Rabut, Rabut. Kita ke Pasar Cina, Neng, Kos? Iya, Kang. Masa iya seprek? Ukuran 1x2 harganya 200 ribu. Di sana pasti lebih murah. Di kampung saya, di Cibarengkok, masjidnya besar. Sepuluh kali lebih besar dari masjid ini. Semakin ke kota, masjidnya makin kecil. Itu artinya, semakin ramai kotanya, semakin sedikit orang yang sholat berjamaah di masjid. Masjid istigral, Pak Ustadz. Ada di tengah kota, masjidnya besar. Saya pernah ke sana. Saya kesasar di dalamnya, Pak Ustadz. Istiqlal mah beda. Itu masjid negara. Dibangunnya olah negara. Kalau masjidnya kecil, malu sama negara lain. Oh, gitu. Di pasar Cina, Neng, ternyata harganya 215 ribu, Kos. Bedanya 15 ribu. Kita kembali lagi ke pasar ini tadi. Ke pasar Cikoneng, Kang? Iya. Besar? Besar itu? Iya. Di kampung, rumahnya kecil-kecil tapi masjidnya besar. Di kota, rumahnya besar-besar, masjidnya kecil. Sudah berapa belas tahun kalian tinggal di sini? Apa kalian tidak mau sama Allah punya masjid sekecil ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Eh, selesai. Biar tahu kita butuh. Nggak mau turun. Tetap di 200 ribu. Terus? Sekarang kita tahu mau kemana tuh, Kang? Balik lagi ke pasar Cikoneng, Neng. Jangan. Coba ke pasar Cikoneng. Tapi mampir pembensin ya, Kang? Bensinnya tinggal dikit. Dulu masjid yang di kampung saya yang besar itu, awalnya masih buat musyola yang kecil. Tapi begitu saya diangkat jadi ketua masjidnya, semua berubah total. Tanahnya saya lebarin, dana saya kumpulin. Akhirnya, alhamdulillah, kurang dari satu tahun, musyola yang terinya kecil berubah jadi masjidnya. Bagaimana kalau Pak Ustadz jadi ketua musyola ini? Waduh, jangan salah sangka. Saya bercerita ini bukan bermaksud, bukan mengharapkan saya diangkat jadi ketua musyola di sini. Habis kalau bukan Pak Ustadz, siapa lagi? Iya, Pak Ustadz. Ini tugas berat. Berat? Tapi, iyalah. Yah. Terima kasih, Pak Ustadz. Ustadz, sudah masuk suhur aja? Ya, Pak Ustadz. Eh, Ustadz. Uduk dulu. Oh, iya Pak Ustadz. Lupa. Suaranya bagus. Saya yang ngajarin. 225 ribu kos. Lebih mahal daripada pasar Cina, Neng. Jadi, kita tuh balik lagi ke pasar Cikoneng? Iya. Syaang atas. binary ffentlich. Begitu caranya belanja, Kos. Kamu lapar? Lumayan, Kang. Kita cari makan? Iya. Lebih cepat dong, Kos. Kamu katanya lapar. Iya, Kang. Geng, Kang. Wah pasti ke warung dia. Kemana lagi? Dasar bapak gak bener. Bukanya urus anak. Mau nambah, Kang, kopinya? Enggak, gak usah, Tin. Udah cukup. Tin. Tin serius? Mau kerja di luar negeri? Serius banget, Atu, Kang. Kalau gitu, akan membantuin, ya? Akang Atu senang membantuin kamu. Kang Aceh emang baik orangnya. Rencananya besok saya mau ke Cimanggis. Mau ambil surat ceret. Besok mau ke Cimanggis? Iya. Oh, Kang juga besok mau ke Cimanggis. Ada urusan, Tin. Sabarang nong kita.